1. Unsur yang penting dalam gambar poster adanya pengabungan antara dua unsur, yaitu A kata-kata dan kalimat, B gambar dan lukisan, C kata-kata dan gambar, D gambar dan dialog. 2. Menggambar poster dengan menggunakan bahan cat poster, maka teknik yang digunakan adalah A teknik arsir, B teknik akwarel, C teknik pointilis, D teknik pelakat. 3. Gambar poster di bawah ini termasuk ke dalam jenis poster, A pariwisata, B pendidikan, C sosial, D kebudayaan. 4. Komposisi gambar poster di bawah ini menjelaskan bahwa A letak gambar kata-kata di atas, sedangkan gambar objek di bawah, B letak gambar objek di atas, sedangkan gambar kata-kata di bawah, C letak gambar kata-kata di atas dan di bawah gambar objek, D lembar gambar kata-kata di dalam atau di tengah gambar objek. 5. Prinsip keseimbangan adalah antara unsur gambar objek dan unsur gambar kata-kata proporsinya harus, A sama, B identik, C sepadan, D seimbang. 6. Prosedur atau langkah awal dalam menggambar poster adalah sebagai berikut, A menggunakan teknik gambar yang sesuai dengan karakter bahan, B persiapkan bahan dan alat yang akan digunakan, C pilih tema gambar yang sesuai, D tulislah gambarlah kata-kata yang singkat, padat dan jelas. 7. Gambar poster yang baik dan dikatakan berhasil Salah satunya ditentukan oleh A pemilihan huruf yang sesuai dengan tema gambar poster, B kata-kata harus mendominasi daripada gambar, C gambar harus lebih mendominasi daripada huruf, D salah satu unsur harus mencolok dan lebih kuat. 8 poster merupakan salah satu sarana cara untuk menyampaikan pesan. Isi pesan pada poster biasanya menggunakan bahasa, yaitu, A bahasa yang tidak mudah dipahami, D bahasa gaul atau bahasa keren, C bahasa yang keluar dari kemauan sendiri, D bahasa yang paling singkat dan mudah dipahami. 9. Perhatikan gambar poster berikut. Pesan gambar tersebut berisikan mengenai, A. Hemat energi, D. Menjaga kebersihan lingkungan, C. Melakukan penerangan jalan, D. Menjaga kesehatan masyarakat. 10. Pemasangan poster di tempat-tempat yang strategis bertujuan untuk A. Sebagai penghias jalan, B. Memperindang suatu tempat, C. Memberikan informasi untuk masyarakat, D. Wahana membaca masyarakat. 11. Ketika seseorang membaca komik akan merasa terhibur karena mempunyai karakter dan gambar-gambar yang lucu. Sehingga komik disimpulkan sebagai gambar yang mempunyai karakter, A. Lucu dan menghibur, D. Lucu dan mendidik, C. Serius dan menghibur, D. Serius dan mendidik. 12. Gambar berikut ini merupakan unsur komik yang disebut A. Panel B. Parit C. Splash D. Balon Kata 13. Dalam sebuah komik untuk mencantumkan isi dialog, maka yang diperlukan adalah A. Panel B. Splash C. Parit D. Balon Kata 14. Berikut ini merupakan langkah akhir dalam menggambar komik yaitu A. Menentukan ide atau gagasan B. Membuat karakter, tokoh utama dan tokoh pembantu C. Membuat alur cerita sederhana D. Menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat 15. Kumpulan dari berbagai judul komik dan komikus dengan style atau gaya yang berbeda, namun disatukan dalam satu tema, dinamakan A. Comic Strip B. Buku Komik C. Komik Kompilasi D. Komik Web 16. Perhatikan gambar komik di bawah ini Kata merupakan unsur dalam komik yang berfungsi untuk menunjukkan dialog antar tokoh, tempat untuk menyimpan dialog atau kata-kata dengan bentuk bundar dinamakan A. Panel B. Splash C. Balon Kata D. Parit 17. Berikut ini merupakan jenis komik yang dinamakan 18. Bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam menggambar disebut sebagai A. Alat, B. Bahan, C. Teknik, D. Media 19. Dalam menggambar komik, untuk membuat tekstur garis yang tipis, maka jenis pensil yang digunakan adalah A. H. B. 2B, C. 3B, D. 4B 20 negara yang terkenal dengan karya komik adalah A. Australia B. Jepang C. Amerika D. Indonesia 21. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran udara dinamakan A. Aerofon B. Cordofon C. Membranofon D. Idiofon 22 gambar di bawah ini adalah merupakan jenis kelompok alat musik A. Aerofon B. Cordofon C. Membranofon D. Idiofon 23. Tangga nada yang biasa digunakan dalam musik tradisional adalah A. Kromatis D. Diatonis C. Pentatonis D. Diatonis Kromatis 24. Perhatikan gambar di samping ini Pernyataan yang tepat dari alat musik tersebut adalah A. Calung dari Kalimantan D. Talempong dari Sumatera Barat C. Gambang dari Jawa Timur D. Angklung dari Jawa Barat 25. Seorang penyanyi tunggal dalam sebuah pentas gamelan atau karawitan dinamakan A. Biduan B. Sinden C. Vokalis D. Rocker 26. Menurut cara memainkannya, alat musik di bawah ini termasuk ke dalam jenis alat musik A. Aerofon B. Kordofon B. Kordofon C. Membranofon D. Idiofon 27. Kelompok alat musik aerofon di bawah ini adalah 27. Kelompok alat musik aerofon di bawah ini adalah 28. Perhatikan gambar di bawah ini Alat musik yang sedang dimainkan oleh kelompok tersebut adalah A. Gamelan Jawa B. Gamelan Selendro C. Gamelan Pelok D. Gamelan Bali 29. Bapak tokoh angklung Indonesia yang berhasil mengubah angklung tradisional, pentatonis, menjadi angklung diatonis kromatis adalah A. Akus Bini B. Haji Mutahar C. Daeng Sutigna D. W. R. Supratman 30. Alat musik yang bunyinya dihasilkan oleh fisiknya sendiri Seperti alat musik angklung, kolintang, gong dan talempong, gamelan dari padang, termasuk ke dalam jenis musik A. Idiofon B. Aerofon C. Kordofon D. Membranofon 31. Menyanyikan lagu daerah atau lagu nasional secara bersama-sama dalam satu suara dinamakan menyanyi secara A. Fokal grup, B. Unisono, C. Paduan suara, D. Kor 32. Perhatikan nada-nada tradisional di bawah ini Nada-nada tersebut tergolong ke dalam tangga nada A. Diatonis B. Kromatis C. Pentatonis D. Diatonis Kromatis 33. Sebagian besar lagu tradisional yang dimiliki oleh berbagai daerah di Nusantara bertemakan tentang A. Adolanan permainan B. Pemujaan religi C. Upacara adat D. Pergaulan 34. Setiap daerah di Nusantara memiliki lagu khas daerahnya masing-masing Lagu yang berasal dari daerah Indramayu, Cirebon yaitu A. Warung Pojok 35. Perhatikan gambar di bawah ini Menurut sumber bunyinya alat musik ini termasuk ke dalam kelompok alat musik A. Aerofon B. Kordofon C. Idiofon D. Membranofon 36. Di bawah ini adalah kelompok lagu daerah tradisional yang berasal dari Provinsi Papua, yaitu A. Yamkorambe Yamko A. Puse B. Bilir-ilir A. Puse C. Butet Yamkorambe Yamko D. Manuk Dadali A. Puse 37. Musik yang lahir dari daerah-daerah di Nusantara dan memiliki ciri khas dan karakter yang disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya Merupakan ciri dari A. Musik konvensional D. Musik nasional C. Musik tradisional D. Musik sensasional 38. Gambar alat musik Sasando di bawah ini berasal dari daerah A. Papua, B. Maluku, C. Yogyakarta, D. Nusa Tenggara Timur 39. A. Kehwong pada kedanan masakan A. Kehwong pada kelingan pelayan Ora kelalan kesopanan ning sekabeh lelangganan Potongan lirik lagu di atas merupakan bagian dari lagu A. Piknik Ning Cibulan B. Warung Pojok C. Gadis Indramayu D. Sumpah Suci 40. Perhatikan potongan lagu daerah Betawi di bawah ini Lalu lengkapi Kicir-kicir Kicir-kicir ini lagunya Lagu Lamaya Tuan dari Jakarta Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja A. Untuk menghibur Menghibur hati nanduka B. Badanlah sehat ya Tuan hati gembira C. Pasti menjadi Menjadi warga berguna D. Pasti menjadi Menghibur hati gembira Badanlah sehat ya Tuan hazi gembira Di awan teman teman kamu Terima kasih.